Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Kampus A UIN Raden Fatah Palembang Pada hari ini tanggal 5 Februari 2024 Akan dilaksanakannya sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah tahun 2024 Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Februari sampai dengan 7 Februari 2024 Yang mana akan dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Banyuasin dan Pangkalan Balai Dan mengait 3 sekolah yang ada di Kabupaten Pangkalan Balai dan Banyuasin Dan berikut pemirsa daretan informasi yang akan kami berikan untuk Anda Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun 2024 Dilaksanakan secara langsung ketiga sekolah di Kabupaten Banyuasin Terdiri dari Man 1 Pangkalan Balai, MTS Bahrul Ulum Banyuasin Dan SMA Negeri 1 Tanjung Lago Banyuasin Pada tanggal 5 Februari sampai dengan 7 Februari 2024 Acara ini dihadiri langsung oleh tim sosialisasi UIN Raden Fatah Palembang Jajaran guru, serta target utama yaitu siswa kelas 12 dari setiap sekolah Sosialisasi ini dibulai dengan pembukaan Pemaparan presentasi profil UIN Raden Fatah Palembang Tanya jawab dan ditutup dengan doa Tujuan utama dari sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ini Tidak hanya untuk mengajak siswa untuk bergabung ke perguruan tinggi Tapi juga sebagai sarana memperkenalkan profil UIN Raden Fatah Palembang Haji Abadil SAG MSI selaku KA Kemena Kabupaten Banyuasin Turut mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini Guna untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah Banyuasin Dan mendorong siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi Serta meninggalkan kebodohan, kemiskinan, korupsi melalui pendidikan Terima kasih, jadi pertama saya mengapresiasi kegiatan sosialisasi PMB UIN Raden Fatah Palembang Karena memang ada beberapa yang menjadi musuh besar negara itu Salah satunya adalah kebodohan Ada kebodohan, ada kemiskinan, kemudian korupsi Jadi fokus kita di kebodohan Artinya ke depan memang tantangan kita khususnya generasi muda itu Adalah menghilangkan kebodohan itu Dengan cara apa? Ya salah satunya adalah peningkatan pendidikan Rohman SPD MSI selaku Kepala Sekolah MTS Bahrul Ulum berharap Dengan adanya sosialisasi ini Maka akan menambah minat siswa untuk lanjut ke jenjang perguruan tinggi Dan mengingat globalisasi yang semakin meningkat di tengah-tengah kita saat ini Harapan terbesar kami untuk UIN juga Agar UIN ini menjadi bagian terbesar untuk kami Karena kita basicnya dari pendidikan agama Maka sejalanlah dengan UIN Dan UIN juga termasuk kampus yang kami anggap terjangkau Dan mempunyai kredibilitas yang bisa membangun anak bangsa Yang bisa membantu kemajuan daripada masyarakat Dan bisa untuk memenuhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri Ya kalau pesannya mudah-mudahan harapan kami Banyak siswa dari mansa tuban yang hasil ini Diterima di perguruan tinggi Terkhusus di UIN, Raden, Kata, Palembang Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga Siswa-siswa yang lulus masuk di perguruan tinggi negeri Ditunjukkan dengan bukti-bukti yang sudah lama Yaitu tahun kemarin itu sekitar 10% bisa masuk ke perguruan tinggi negeri Yaitu ada dari Universitas UIN juga ada Universitas Sriwijaya juga ada Bahkan juga ada yang di sekolah-sekolah ikatan dinas, kedinasan Jadi itu alasan saya untuk saya memberikan gambaran Animo siswa kita bisa masuk Animo kita untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi Untuk yang kedepan ini saya dorong kembali Saya dorong, saya dorong, saya pacu untuk kemajuan masyarakat di wilayah Tanjung Lago Untuk mereka selalu untuk bercita-cita lebih tinggi Untuk melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi yang lebih lanjut Setelah kami mendengar sendiri sosialisasi dari UIN Raden Fata ini Saya pribadi tertarik dengan Universitas UIN Raden Fata Palembang ini Kalau saya pribadi tertarik dengan Fakultas Ilmu Terbiaya dan Keburuan Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Tapi gak tahu kedepannya seperti apa Saya mau tanya orang tua saya terlebih dahulu Soalnya gak tahu diihain boleh atau tidak Kalau menurut saya pribadi Kak, saya sangat senang dengan sosialisasi yang ada hari ini Dan karena sosialisasi hari ini saya tertarik untuk masuk ke UIN Raden Fata Saya ingin mengambil sistem informasi Namun gak tahu kedepannya karena tanya orang tua dulu Baik, terima kasih waktu hari ini Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini Adanya tujuan penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fata tahun 2024 Ialah untuk menarik minat siswa Untuk bergabung bersama dengan Sivitas Akademika UIN Raden Fata Palembang Dalam tahun ajaran 2024 Saya Muhammad Farhan Davi Saputra, reporter Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton